Intro Hubungan asmara antara Rizky Bilar dan Lesti kejora tampaknya akan segera melaju ke jenjang yang lebih jauh Bagaimana tidak, Rizky Bilar dan Lesti terlihat sudah menghubungi salah satu arsitek ternama untuk merancang konsep rumah impian mereka Padahal beberapa waktu yang lalu, Lesti kejora sedang dirundung masalah dengan rekan sesama pedangdut Siti Badriah atau Siwat Kendati demikian, pasangan tersebut tetap berkonsentrasi untuk mewujudkan impian mereka satu persatu Aswin Yanuar merupakan arsitek yang dipercaya oleh Rizky Bilar dan Lesti kejora untuk membuat rumah impian mereka Sang arsitek mengaku bahwa dirinya dihubungi oleh manajer Rizky Bilar untuk membuat janji Ia pun segera mengatur waktu untuk bisa bertemu dengan kedua sejoli itu Manajer beliau ngontak saya, Rizky Bilar bilang mau ketemu sama Lesti juga Yaudah saya atur waktu dan akhirnya ketemu papar sang arsitek tersebut Aswin mengatakan jika Rizky Bilar berencana untuk membangun dua rumah baru Yang satu diantaranya akan digunakan sebagai tempat tinggalnya dengan Lesti kelak Beliau pengen bangun rumah buat orang tuanya pertama Yang kedua untuk rumahnya sendiri jelas Aswin Kedua rumah tersebut nantinya memiliki dua lokasi yang berbeda Yakni di Medan yang merupakan kampung halaman Rizky Bilar dan satu lagi di Jakarta Menurut sang arsitek luas tanahnya mencapai 500 meter persegi Kalau tanahnya sih kurang lebih 500 meter di Jakarta sama di Medan lanjutnya Sang arsitek mengatakan bahwa Rizky Bilar meminta agar rumahnya kelak memiliki konsep modern minimalis Menurut konsep yang diajukan Rizky Bilar sangat bagus dan identik dengan anak muda Proses pembangunannya juga telah dimulai dan diperkirakan akan rampung pada tahun 2022 Jadi beliau memang suka yang minimalis Modern yang anak muda lah Tesnya bagus, elegan Kita kasih contoh yang dia mau seperti apa Ini sudah mulai Terus selesainya awal tahun depan Lanjut sang arsitek tersebut Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh